Pak Yas, kan ini ide-ide bodohnya Mr. Keci aja ya Pak Yas ya Kan sebenernya begini Pak Yas, tadi Pak Yas bilang bahwa penjara kita itu sempit dan kecil dan kapasitasnya tidak memadai lah Ibaratnya akhirnya berkumpul satu ini tujuh orang Kenapa nggak lapasnya aja yang dibenerin Pak Yas, harusnya lah lapasnya aja digedein Pak Yas Jadi begini Biar mewah seperti lapas-lapas para koruptor mungkin Aduh Pak Yas, mungkin Tidak semua lapas koruptor seperti itu, kalian jangan bandingkan, suka miskin itu hanya 300 orang di sana Oke Pak Yas Yang koruptor, ada 4.000 napi koruptor Itu tersebar di lapas-lapas seperti yang tadi itu, overkapasitas itu juga Ada orang yang mengatakan kepada saya, mengapa tidak bangun lapas? Bangun lapas itu sangat mahal Sekarang saya buat contoh begini ya Dulu sebelum masuk, sebelum kita melakukan program ini Program simulasi jumlahnya kita itu 270 ribu, hampir 271 ribu Apa itu Pak? Jumlah narapidana dan tahanan di lapas dan rutan kita itu 271 ribu Banyak sekali orang penjahat-penjahat di Indonesia ini ya Pak Yas Jadi 271 ribu, kapasitas kita hanya 130 ribu, jadi overkapasitasnya sudah berapa? Lebih 100% Lebih 100% Nah, ada orang bilang, mengapa tidak bangun lapas? Tahu gak harganya bangun lapas yang hanya untuk lapas medium saja? Berapa? Itu 100 miliar untuk 1.000 orang Iya, kenapa? Bangun lapas beda dengan bangun rumah biasa Kalau dibangun kan harus bangun keluarkan uang kita Kalau tambah orangnya harus keluarkan uang dan uangnya sangat mahal Biaya makan narapidana aja Sampai sekarang sudah 1, hampir 2T 2 triliun Makannya saja Kalau kita mau bangun lagi untuk kapasitas 130 ribu lagi Itu berapa puluh T itu sampai kita harus bangun itu? Uuuuh Uuuuh